Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel saya Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Nah pada video kali ini kita akan menentukan nilai Suatu akar pangkat 2 atau akar kuadrat Nah ini ada 2 soal teman-teman Yaitu akar 361 dan akar 441 Nah langsung saja kita kerjakan soal yang pertama ya Akar 361 Nah langkah pertama teman-teman pisahkan 2 angka dari belakang ya 1, 2, nah pisahkan seperti ini Nah kita mendapatkan 2 kelompok bilangan yaitu 3 dan 61 Nah teman-teman fokus ke 3 Nah teman-teman cari bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri hasilnya 3 Atau mendekati 3 Oke, nah 1 kali 1 sama dengan 1 Kalau 2 kali 2 kan 4 Berarti dia lebih dari 3 teman-teman ya Berarti itu bukan yang mendekati 3 Berarti kita dapatkan 1 kali 1 Selanjutnya kita kurangkan 3 kurang 1 berapa 2 Nah 1 nya turun Oke, karena kita mendapatkan 1 kali 1 Maka disini kita tulis 1 Nah selanjutnya 1 dan 1 ini dijumlahkan Berapa? 2 Nah buat seperti ini 2 sekian Dikali sekian Sama dengan Harus 261 Nah ketika dikurangkan Dia jadi 0 ya Berapakah angka yang di dalam kurung ini teman-teman? Angkanya harus sama Nah teman-teman perhatikan angka 1 ini Nah bilangan apa? Yang jika dikalikan bilangan itu sendiri Hasilnya 1 Atau nilai belakangnya 1 Nah teman-teman harus hafal perkalian ya 1 kali 1 kan 1 Oke Dan 9 kali 9 adalah 8 1 Belakangnya sama-sama 1 Tapi kalau kita isi 1 disini 2 1 kali 1 kan 2 1 Jadi bukan ya Nah kalau bukan berarti 9 teman-teman 2 9 kali 9 berapa? 261 Berarti disini hasilnya adalah 9 Oke Jadi akar 361 adalah 19 Nah kita ke soal yang kedua Nah soal yang kedua Akar 441 Nah sama teman-teman caranya Hitung 2 angka dari belakang 1 2 Pisahkan Oke teman-teman fokus di angka 4 ini 4 itu adalah bilangan berapa dikali berapa Nah 2 kali 2 Oke 2 kali 2 kan pas ya 4 Sedia Kita kurangkan 4 kurang 4 0 Gak bisa tulis ya 41 kita turun Nah karena kita mendapatkan 2 kali 2 Tulis disini 2 Oke Nah selanjutnya 2 ini dijumlahkan 2 tambah 2 berapa? 4 Nah kita tulis kotaknya 4 sekian dikali sekian Itu harus 41 teman-teman Nah ketika dikurangkan 0 Nah ini gampang sekali teman-teman 41 kali 1 adalah 41 ya Nah jadi kita tidak perlu mencari yang lain Jadi kita isi disini 1 Nah jelas ya 21 kali 21 adalah 441 Akar 441 adalah 21 Oke teman-teman sekian ya Pembahasan kita tentang Cara mencari nilai akar pangkat 2 Atau akar kuadrat Nah semoga bermanfaat video saya ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya Channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih